Pemirsa pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat mengimbau warga di sepanjang aliran sungai untuk waspada banjir susulan mengingat potensi curah hujan yang masih tinggi dalam beberapa hari ke depan. Menurut Kepala Pelaksana BPBD Pasaman Barat Tri Wahluyo potensi hujan daerah itu masih tinggi hingga beberapa hari ke depan. Untuk itu warga khususnya yang tinggal di daerah aliran sungai untuk meningkatkan kewaspadaan mengingat potensi luapan sungai kembali menyebabkan banjir seperti banjir yang sebelumnya melanda. Selain kewaspadaan warga, personil maupun peralatan BPBD juga telah disiagakan untuk mengevakuasi warga jika diperlukan. BPBD Pasaman Barat memperkirakan kerugian akibat banjir dan longsor di awal November mencapai miliaran rupiah. Dengan hasil himbauan dari BMKG, diprediksi hujan masih tinggi di stasen beberapa hari ke depan. Jadi tentu kita menghimbau kepada masyarakat yang berada di bantaran sungai atau di daerah pergunungan. Apabila terjadi curah hujan yang tinggi, mari kita selalu pospada. Karena bencana ini datangnya tidak dapat kita ketahui dan tidak ada yang tahu apa yang datangnya. Pak, ini terjauh ini Pak, ada seberapa kerugian kita ini Pak? Kalau kerugian lantai kedua ini, kita pikirkan menjadi miliaran juga. Karena dari kejadian, ada beberapa rajang atau jembatan gantung yang rokok, rumah masyarakat, bahkan ada jembatan yang...